Hai semua, di video kali ini saya akan share cara membuat puding lapis mangga susu yang pasti rasanya enak dan tampilannya cantik banget Untuk cara pembuatannya, simak sampai selesai videonya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel youtube pubcook dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video dari kami Selamat menonton Pertama, siapkan 2 bungkus agar-agar tanpa rasa dan 1 bungkus nutrijel tanpa rasa Kemudian kita siapkan wadah, masukkan 2 saset agar-agar Masukkan 1 saset nutrijel Kemudian aduk-aduk hingga benar-benar tercampur rata Karena adonan kering ini akan kita bagi menjadi 3 untuk 3 lapisan puding Siapkan 3 wadah, ini bebas menggunakan wadah apa saja Kemudian kita bagi sama rata menjadi 3 Lalu kita sisihkan Siapkan panci Masukkan 1 bagian adonan kering Sejumput garam 5 sdm gula pasir Ini 1 sdm dengan takaran munjung seperti ini Lalu masukkan 500 ml air Aduk-aduk sebentar agar pada saat dimasak tidak bergerindil Kemudian nyalakan api kompornya Ini saya gunakan api sedang Masak dengan diaduk-aduk hingga mendidih Lalu matikan kompornya Dan sisihkan dulu Siapkan 1 buah mangga Ini saya gunakan yang besar dengan berat setengah kilo Kemudian kupas sampai bersih Ini ukuran manganya memang harus yang besar Agar pada saat disusun di loyang Lebih mudah dan hasil pudingnya lebih cantik Kemudian kita potong 2 bagian yang tebal Iris tipis-tipis dengan ketebalan yang sama Ini yang akan kita gunakan untuk menghias loyang Lalu kita siapkan loyang puding Ini saya pakai ukuran 22 cm Kemudian hias loyang dengan potongan mangga Ini cara menghiasnya disusun seperti kipas Saling berkaitan 1 potongan dengan potongan yang lain Lakukan sampai selesai Hingga bagian dasar loyang tertutup mangga semua Nah ini dia setelah selesai jadinya Seperti ini Sangat cantik bukan? Untuk sisa potongan manganya Ini masih ada setengah Ini nanti akan kita bikin jus Ini disisikan dulu Lalu tuang adonan agar-agar Ini kita tuang sedikit saja Dan kita ratakan ke semua bagian dasar loyang Ini tujuannya hanya sebagai perekat saja Lalu kita diamkan sehingga sedikit mengeras Setelah agak mengeras seperti ini Ini sudah merekat semuanya Lalu tuang sisa adonan Sampai semua potongan mangga terendam semua Kita diamkan hingga mengeras Kemudian kita buat lapisan yang kedua Siapkan panci Masukkan adonan kering yang kedua 5 sendok makan gula pasir Ini saya gunakan 1 sendok munjung Sejumbut garam Aduk hingga tercampur rata Ini tujuannya agar pada saat dimasak Tidak ada yang bergerindil Masukkan 500 ml susu cair Kemudian kita masak Jangan lupa nyalakan kompornya Masak dengan api sedang Sambil terus diaduk-aduk Setelah mendidih Matikan api kompornya Kemudian kita angin-anginkan sebentar Agar uap panasnya sedikit berkurang Lalu kita tuang sedikit demi sedikit Diamkan hingga lapisan yang kedua set Lalu kita buat lagi lapisan yang ketiga Ini sisa mangga yang tadi Yang sudah kita potong-potong Ini akan kita buat jus Masukkan ke blender Kemudian tambahkan susu cair 50 ml Blender hingga halus Setelah halus Matikan blender Siapkan panci Masukkan adonan kering yang ketiga 5 sendok makan gula pasir Ini takarannya 1 sendok munjung Sejumput garam Aduk hingga tercampur rata Ini agar pada saat dimasak Tidak bergerindil Tambahkan 400 ml air Masukkan jus mangga Aduk-aduk hingga tercampur rata Kemudian kita masak lagi Gunakan api sedang Sambil terus diaduk-aduk Agar tidak bergerindil Setelah mendidih Lalu matikan api kompornya Angin-anginkan sebentar Agar uap panasnya sedikit berkurang Lalu tuang sedikit demi sedikit Sampai adonan habis Oke Ini adonannya sudah selesai Dituang Biarkan hingga pudingnya set Ini jangan digoyang-goyang Supaya bentuknya tidak berubah Setelah set Masukkan kulkas minimal 3 jam Karena puding enaknya Kalau dimakan dingin Nah ini dia pudingnya Sudah didinginkan 3 jam Di dalam kulkas Ini sudah padat dan dingin Kemudian keluarkan dari cetakan Untuk mempermudah pada saat dibalik Kita tusuk bagian pinggir Dengan tusuk gigi Satu di bagian kanan Satu lagi di bagian kiri Kemudian kita patahkan tusuk gigi Agar tingginya sama dengan cetakan Lalu balik Menggunakan piling besar Nah ini dia Puding lapis mangga susunya Sudah jadi Hasilnya cantik banget Puding ini bisa kita sajikan Untuk acara keluarga Sebagai makanan pendamping Atau cemilan Ini saya potong dulu ya Untuk pasaran puding yang saya buat ini Di kisaran 60-80 ribu Agak mahal ya Karena menyesuaikan dengan model Dan tingkat kesulitannya Ini rasanya juga enak segar di lidah Cocok sekali dibuat makanan pendamping Atau cemilan Selamat mencoba Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya